Satu konsep raket yang bakal lebih mewah Bisa diadaptasi banyak player-player amatir ya Hai teman-teman pencinta bulu tangkis dimanapun kalian berada Balik lagi bersama saya di channel Bad Python Glacys Official Dan kali ini guys saya mau bahas raket dari brandnya Hard Kita masih pasti banyak yang tahu ya Ada salah satu raket Hard yang harganya cuma 200 ribuan Tapi populernya kebangetan Misalnya kayak Hard Power Shoot Itu nyaris banyak banget pemain-pemain bulu tangkis di banyak daerah punya koleksi raket itu Dan saya pun udah pernah review raket itu Dan raket Hard yang mau kita bahas kali ini guys Spesifikasinya sih mirip-mirip banget dengan Hard Power Shoot yang sangat populer banget Tapi dengan harga yang lebih mahal Kurang lebihnya kosongannya raket ini tuh di 290 ribuan Otomatis raket ini menyajikan kualitas raket yang lebih baik dari Hard Power Shoot Ini dia teman-teman Ini adalah 2 raket dari brandnya Hard yang serisnya tuh agak susah disebutin sih Ini Pearl Power X30 dan X50 Dan 2 raket ini tuh hadir bukan karena hanya membedakan dari warnanya aja guys Kan ada tuh beberapa seris raket dari beberapa brand lain itu Biasanya spesifikasi raketnya tuh 11-12 Maksudnya sama persis hanya plus minus produksi ya Hanya dibedakan dengan warna-warna yang disajikan gitu loh Dan kalau raket Pearl Power ini guys dari brand Hard ini Dia dengan warna yang relatif berbeda walaupun hanya sedikit Terutama di bagian bawah di sini Di bagian sini dan juga bagian atas ini guys Bukan hanya membedakan warnanya saja Tapi dia membedakan dari karakter raketnya Dan di awal ini saya bisa bilang Kalau dari desainnya Dari penampakan desain raketnya Bentuk-bentuk frame kepalanya Saffnya, cone-nya Dan juga finishing warnanya Atau finishing coloringnya atau catnya Itu raket ini keren abis Detailingnya cakep banget Dengan harga kurang lebihnya di 300 ribuan Ini worth it banget sih Dengan tampilan cat ataupun coloring Dan desain raketnya yang seperti ini Ini asli, rekomen banget Oke teman-teman Seperti yang saya sampaikan di awal tadi Bahwasannya dua raket dari brandnya Hard ini Yang serisnya Pearl yang 1x30 dan 1x50 Keduanya itu dibedakan dari warna dan juga karakter raketnya Jadi cara keseluruhan hampir sama Hanya saja dibedakan dari balance point yang berbeda Kedua-duanya kita lihat di sini Beratnya sama-sama di 87 gram guys Di sini ada keterangannya Dan kemudian sama persis recommended tensionnya Atau maksimal tensionnya kurang lebihnya di 28 lbs Dan shaftnya pun stiffnessnya Kekakuan shaftnya itu sama-sama medium Jadi nggak terlalu kaku dan nggak terlalu lentur Dan keduanya pun panjangnya standar di 675 mm Jadi ini raket yang standar banget sih Dan banyak raket yang datang di belakangan ini Memang panjangnya segitu Walaupun ada informasi dari subscriber sih Sebetulnya peraturan dari BWF nggak sampai 675 ya Standarnya itu kurang lebihnya di 670 Bahkan lebih rendah dari itu Makanya kenapa beberapa raket Yonex High-end itu ada yang panjangnya nggak terlalu panjang banget Dan seperti yang saya bilang tadi Bahwasannya dua raket ini dibedakan dari balance pointnya Yang akhirnya bikin karakter raketnya itu berbeda banget Jadi untuk yang X30 guys Balance pointnya itu di head heavy Ada yang bilang disitu sih masih slightly head heavy ya Atau head heavy balance Berat kepalanya sedikit Dan kemudian untuk yang Power X50 Ini lebih ke head like balance Dan ini karakter yang memang disampaikan oleh Heart Terkait dua raket dari seri Pearl ini guys Jadi kita bisa bilang dengan spesifikasi bawaan raket ini sih Sebetulnya raket ini masuk di kategori raket all around Walaupun tetap bakal nyaman juga dipakai main power Jadi enak di segala pukulan Tapi lebih enak lagi Lebih support lagi untuk main power Karena keduanya beratnya Itu udah masuk di 3U guys 87 gram Dan raket ini kan udah dipasangin senar ya Jadi memang kemarin ketika saya timbang Setelah tersenar seperti ini guys Ini beratnya kurang lebihnya di 90 gram Dan itu wajar banget Karena memang senar biasanya nambah 2-3 gram Kalau 87 masuk ke 90 gram Itu masuk banget Pas banget Dan kita coba dengerin heating sound dari kedua raket ini ya Ini yang Pearl Power X50 guys Pakai senar Mizuno 66 Sama-sama ditarik 29 lbs guys Ya lumayan sih Gak terlalu mewah Tapi pantulannya juga nyaman sih di tangan Kerasa solid ketika mukul di tangan guys Gak ada getaran ya Dan ketika saya ukur manual Balance pointnya setelah terpasang kayak gini sih Kurang lebihnya sama sih guys Keduanya sih sama-sama di 290 mm kurang lebihnya Dari sini sih kita bisa bilang Ya seperti biasa sih Plus minus produksi Jadi kadang di satu series Yang seharusnya spesifikasinya agak berbeda Ternyata kita menemukan berat dan balance point Yang nyaris-nyaris sama Ya 0,0 gitu aja lah perbedaannya Dan dengan spesifikasi tersetting Hasilnya kayak gitu guys Beratnya di 90 gram Balance pointnya di 290 mm Softnya medium Saya bisa bilang ini Swingnya bakal gak terlalu kerasa berat Karena raket yang swingnya terkesan berat Biasanya balance pointnya di atas 295 mm ke atas ya Dan karena dua raket ini masih di 290 Kita bisa bilang raket ini karakternya all around Walaupun dengan berat secara keseluruhan di 90 gram Mind powernya juga cakep So itu ya teman-teman Karakter raket ini yang bisa saya jelaskan Dari spesifikasi pabrik Dan juga spesifikasi tersetting ya Dan dari sini saya bisa ngasih kesimpulan sih Bahwasannya dua raket dari seri-seri-nya Pearl Ini Brand Heart Ini recommended banget guys Apalagi guys Kalau kita ngelihat dari end capnya tuh guys Ini klasik banget ya Ini kerasa cap-cap jaman dulu gitu Cap-cap jadul gitu loh Jadi terkesan unik Juga jarang orang punya Bahkan brand-brand lain yang bentuknya kayak gitu Kayaknya rada jarang sih ya Jadi kelihatan klasik dan unik banget sih Di sisi lain untuk coloringnya asli Ini detailingnya asik banget Finishing glossy yang mengkilat banget Dan secara keseluruhan sih Saya bisa bilang desainnya tuh gak norak banget ya Ini kerasa elegan banget Keduanya kombinasinya itu Warna corak dominannya itu di putih ya Kemudian ada warna merah di bagian X50 ini Kemudian warna gold atau kuning ya di X30 Pun sama di bagian atasnya Sama persis Kemudian ada motif-motif desain karbonnya Dan itu sih ini Enak banget dipandang sih Dengan harga 300 ribuan sih ini Bisa jadi salah satu Finishing racket yang solid banget Bahkan terbaik ya Ini finishingnya cakep banget Dan tentu saja nanti bakal kita buatkan video review pemakaian Dan juga bakal saya sisipkan testimoni dari kawan-kawan saya di lapangan ya Apakah memang dua racket dari hard terbaru ini Yang seri Pearl Power X50 dan X30 ini Bisa Mengembalikan marwah ya Atau bisa mempopulerkan lagi racket hard murah Tapi enak dipakai banyak orang Seperti pendahulunya Yaitu hard power suit pro itu guys Itu banyak banget yang punya Dan banyak yang bilang enak dipakai Walaupun ya dengan harga yang lebih terjangkau Tingkat kesulitannya di bawah ini jauh ya Jadi di awal ini saya bisa bilang dengan harga yang lebih mahal Atau selisih 100 ribuan dari hard power suit Racket ini Menyajikan satu konsep racket Yang bakal lebih mewah dari racket hard power suit itu guys Buat kalian pecinta hard sih Ini wajib banget di koleksi ya Karena harganya terjangkau Tampilannya mewah Finishingnya Asik banget Dan yang paling penting Spesifikasinya itu Spesifikasi yang Bisa diadaptasi banyak Player-player amatir ya Terutama di shaft mediumnya itu guys Yang shaftnya itu gak terlalu kaku Dan gak terlalu lentur Jadi Di banyak level pemain itu Bisa beradaptasi dengan racket ini Oke segitu dulu guys Nanti kita lanjutkan ke Video review pemakaian dari dua racket ini Jangan lupa terus berolahraga Salam tepuk bulu Sehat selalu Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.